bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kan ngerti itu settingan kan aku paham itu settingan asli itu saya paham salam buat Ustaz Ujang Musalmi sedikit saran buat saya sedikit saran dari saya Ibn Abdul Alkatibi Ustaz untuk Ustaz Ujang Musalmi jangan terlalu emosi menghadapi dukun ada hal yang enggak Anton pahami dalam mediumisasi dan saya lihat beberapa ada kesalahan ya kekeliruan sedikit saya tidak terima sebagai adik perburuan walaupun saya nyata abarukan dari hati saya lubuk hati saya terbuka terangkap untuk bersuara jangan terus-terusan channelnya kontennya itu menyebut para dukun jangan hati-hati ya nanti kesandung nanti ya karena saya lihat Ustaz Ujang ini ada portal yang kebuka di tubuhnya di tangan ya dari beberapa anggota tubuhnya sehingga ketika ada energi negatif yang menyerang tubuhnya dia berasa apa yang ngurusin konten orang lain? apa yang ngurusin orang lain? harus ini fokus itu enggak usah harus bikin verifikasi terus ada nih Ustaz baru dua hari yang lalu kalau tidak salah saya menemukan seekor lalat mungkin lagi stress ya saya menanggapinya dengan mingin saya masih jiwa muda saya panas Ustaz kalau saya datang disini itu ingin mengenal lebih jauh supaya tidak ada orang yang ingin terus saya tidak terima sebagai adik perguruan walaupun saya nyata barukan dari hati saya lubuk hati saya saya terbuka terangkap untuk bersuara tapi ya mohon maaf jika kata-kata saya untuk bersuara itu agak berlebihan kalau kita sebagai youtuber jangan pernah nanggapin inginan-nginan orang lain semakin semakin nanggapin inginan orang lain lebay ngapain ngapain ngurusin orang lain ngapain ngurusin orang lain ngapain ngurusin orang lain sekarang kalaupun settingan tetap aja saya dimusuin dukun di Indonesia benar-benar tidak settingan saya dimusuin apalagi settingan pun saya tetap dimusuin Indonesia kenapa menganggap mereka dukun itu setan belek kan pernah enggak kita salah semua salah persepsi jadi kalau yang maaf wah itu settingan nah walaupun settingan pasti dimusuin beneran dimusuin settingan dimusuin sama dukun bener nggak iya benar-benar jadi ngapain nanggapin ngurusin orang biarin naik toh saya selalu melihat biasanya banyak sekali korban-korban santet santet kok para koruptor aja disantet kan supaya beneret kan setuju setuju kayak apa banyak yang setuju itu jadi santet itu lebih baik daripada Corona karena lebih baik salam buat Ustadz Ujang Muswami mudah-mudahan bisa ketemu ya sedikit saran buat saya sedikit saran dari saya Ibnabil Alkatibi Ustadz untuk Ustadz Ujang Muswami jangan terlalu emosi menghadapi dukun jangan ambisi dan terlalu keras menghadapi dukun santai saja santai santun kita kasih nasihat ya kita kasih nasihat saya pernah berhadapan dengan dukun ya dimana dukun ini mengeluarkan keris saya bilang saya minta ambilkan sendok sama tim saya bilang sama dukun itu kalau kamu bisa menyentuh sendok ini saya mau berguru sama kamu ya sekali aja sentuh apa sentuh sendok ini dan subhanallah dia nggak berani menyentuh sendok itu lalu dia pergi itu dia menyamar jadi peserta pelatihan ya peserta pelatihan Bismillah Ustadz Ujang mudah-mudahan sukses ya hati-hati jangan terus-terusan channelnya kontennya itu menyebut para dukun jangan hati-hati ya nanti kesandung nanti ya bisa kesandung hukum bisa kesandung yang lainnya karena saya lihat Ustadz Ujang ini ada portal yang kebuka di tubuhnya di tangan ya dan di beberapa anggota tubuhnya sehingga ketika ada energi negatif yang menyerang tubuhnya dia berasa kalau dia diserang beberapa dukun dia bisa terpental dan mungkin dia bisa karena lumpuh atau setruk dan lain sebagainya na'udhubillah min dalik nasolallah afu'af ya hati-hati Ustadz Ujang mudah-mudahan kita bisa ketemu dan kita seling berbagi berbagi pengalaman berbagi ilmu nantazian khudurak insyaallah ya Ustadz berusaha 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 yang penting saya berusaha 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 pegangan apa yang menjadi andalan Ustadz untuk menaklukkan para dukun santai tersebut pegangannya satu Allah sahaja Allah 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 mengatakan saya berusaha berani saja berusaha tepat berusaha berusaha menjaga jika menjaga mengenai seekor lala tersebut menganggap bahkan kalau saya katakan sih bukan menganggap tapi itu sudah fitnah karena belum tabayun tidak tabayun sudah ngecaprak kalau kata Ustadz kan ngecaprak kesana kesini nggak ada bukti wajar aja pengen numpang tenar saja nggak apa-apa saya tidak akan menanggapi fokus dengan konten saya sendiri sekarang kalaupun kita dibikin-bikin kita sengaja tiap lagi live live tanpa editan tanpa apa ada nggak saya ngomong susah kalau live itu susah kalau dibikin-bikin susah pasti saya ngomong nggak depan kalau ngaparin skenario mungkin berhari-hari ya kan setiap malam setiap malam saya ngarangnya kapan ngobrol aja mau berangkat aja kadang masih banyak tahun bahkan setiap hari masih banyak tahun saya tinggal saya nggak punya tim kamera cuman HP doang satu saya cuman berdua saja sama yang megang kamera kamu megang HP nggak pakai alat pakai tangannya gini hahaha saya jadi malu nih nggak ada editing-editing nggak ada jadi semua apa adanya saya ngomong cepat-cepros nggak apa-apa bahasa dera selalu saya tahu suka nggak suka yang penting saya terus saya akan nyari yang sudah memelencengkan ilmu-ilmu spiritual luang-ilmu spiritual saya yang dukung kalau normal saya tidak hanya kita wah saya dukung di basmi saya dukung sama praktisi siapapun saya dukung karena orang-orang praktisi satu menjemput semuanya mempunyai kekuatan satu muaranya Allah tapi ketika saya datang dan ilmu spiritual itu dilencengkan ya kita ngobrol lagi gitu ilmu saya kan saya berulang kali ngomong manusia itu tidak ada yang hebat dan tidak ada yang kuat yang hebat adalah orang yang mampu menahan kawan nafsu dan orang kuat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah hebat kuat meleka Allah ketika ada orang deklarasi saya punya santet bisa membunuh orang itu dipertanyakan ilmunya dari mana tadi malam ini Ustadz juga live juga tiap malam saya pasti tiap malam tiap malam itu hiburan-hiburan lah musuhnya dukung biasa aja belajar-belajar santet bisa mengumpul dukung-dukung santet Indonesia suruh nyarat koruptor luar raja yang bayar apa-apa ya benar Tumat 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 itu kemarin juga seperti katakan yang jenengan lebih baik mati satu daripada mati banyak kan saya juga begitu Ustadz saya merasa tidak terima 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 kasih semuanya telah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini